Intro Hai Lumaners, welcome to Lulus SMA. Sebelumnya, subscribe channel ini ya, dan tekan tanda lonceng. Nah, video perbandingan ini agar bisa memotivasi daerah lain ya, untuk lebih maju. Mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan, salah satunya kepadatan penduduk. Semakin rendah kepadatan, artinya semakin bagus ya Lumaners. Kota dengan kepadatan yang lebih rendah, menjadi pemenangnya ya. Ingat ya, komenlah dengan kritik dan solusi yang positif, untuk memajukan semua daerah di Indonesia. Yuk kita tonton videonya. Intro Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Hari jadi kota Palembang yaitu 17 Juni 683. Artinya, kota Palembang berusia 1.336 tahun. Jumlah penduduk kota Palembang 1.708.413 jiwa. Luas wilayah kota ini 358 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk kota Palembang yaitu 4.772 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 55,6 juta per tahun. Produk domestik regional berutu kota ini yaitu 95 triliun rupiah. Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Di kota Palembang ada 26 pusat perbelanjaan atau mall. Jumlah perguruan tinggi di kota Palembang berjumlah 62. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini ada 5 jum. Indeks pembangunan manusianya 77,89. Tingkat pengangguran terbuka kota ini 8,2%. Laju pertumbuhan ekonominya 6,69%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,7%. Jumlah penduduk miskin di kota Palembang yaitu 179.320 jiwa. Artinya, 10,5% dari total penduduk. Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Hari jadi kota Banjarmasin 24 September 1526. Artinya, kota ini berusia 493 tahun. Jumlah penduduk kota Banjarmasin 708.869 jiwa. Luas wilayah kota ini 98 km persegi. Kepadatan penduduk kota ini 7.233 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya 42,3 juta per tahun. Produk domestik regional berutu kota ini 30 triliun rupiah. Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Jumlah pusat perbelanjaan atau mol di kota ini berjumlah 8. Kota Banjarmasin memiliki 30 perguruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai berjumlah 1 gedung. Indeks pembangunan manusia kota ini 76,46. Tingkat pengangguran terbuka kota ini 8,3 persen. Laju pertumbuhan ekonominya 6,4 persen. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,17 persen. Jumlah penduduk miskin di kota Banjarmasin berjumlah 28.935 jiwa. Artinya 4,08 persen dari total penduduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!